Bab 82 Melampaui Lolos Meskipun keterampilan mengemudi Aden tidak mencapai tahap sangat hebat, tapi tidak ada masalah untuk memberi pelajaran pada orang-orang ini. Dengan cepat bertemu dengan tikungan pertama, tikungan ini bisa dikatakan putaran 90 derajat ke atas, jadi semua mobil di depan menurunkan kecepatan untuk melewati tikungan ini, hanya kecepatan mobil Aden yang tidak ada perubahan. Melihat mobil Aden menuju ke arah jurang, setiap orang mencemaskan Aden, karena mereka tidak percaya Aden bisa menggunakan kecepatan seperti itu melewati tikungan, di mata mereka tindakan Aden, tidak beda dengan mencari matil. Cicicil Terdengar suara gesekan ban, melihat mobil Aden akan menabrak pagar, tapi Aden tiba-tiba berhenti ketika berjarak satu meter dari pagar, kemudian langsung melaju di jalan lurus. Aden benar-benar dengan kecepatan seperti ini menyelesaikan mengepot. Arena penonton terdengar suara tepuk tangan meriah, merasa tontonan hari ini benar-benar sepadan dengan harga tiket, mereka tidak menyangka bahwa Aden bisa melakukannya. Detakan jantung Vivi berdebar dengan cepat hampir melompat keluar, kecepatan tadi benar-benar membuatnya merasakan kematian dan kehidupan, ketika melihat mobil akan menabrak pagar, dia merasa akan jatuh, tapi akhirnya benar-benar putar kembali, perasaan itu benar-benar seperti mimpi. Meskipun adegan itu terlihat mengerikan, tapi semuanya ada di bawah kendali Aden. Sebelum menghadapi tikungan itu, perlu menggunakan kecepatan seperti apa, kapan harus memutar setiran, berapa skala untuk berbelok, dalam hati Aden sudah tahu, tampaknya mengerikan, tapi ini tidak termasuk apa-apa bagi Aden. Memiliki keterampilan mengemudi seperti ini, Aden perlu berterima kasih pada teman yang dia kenal dulunya. Tetapi sekarang, teman lama itu, sekarang tidak tahu dia masih hidup atau meninggal. Setelah melewati tikungan itu, Aden sudah kembali ke peringkat 4. Sekarang yang berada di peringkat 3 adalah mobil Mitsubishi yang pernah direnovasi. Meskipun mobil itu terlihat jelek, tapi kinerja tidak kalah dari mobil Maserati Aden. Dan Aden sebelumnya pernah mencari tahu tentang pemilik mobil Mitsubishi ini, dia adalah juara lomba musim 3 dunia, oleh karena itu kekuatannya sangat hebat, namun Aden tidak menyangka bahwa juara kedua dalam lomba beberapa sesi itu adalah Cynthia. Hari ini Cynthia masih dapat di peringkat pertama, alasan terpenting adalah dia telah merenovasi mobil sendiri, juga tidak tahu berapa banyak uang yang digunakan Cynthia untuk mobil Ferrari ini, jika hanya membanding keterampilan, mungkin dia bukan lawan pemilik Mitsubishi. Kemampuan di jalan lurus, mobil Aden terlihat rendah dari mobil Mitsubishi yang pernah direnovasi, jadi kesempatan Aden melampaui mobil, hanya ada di tikungan, tapi kemampuan orang itu tidak lemah darinya ketika melewati tikungan, jadi Aden tidak ada cara untuk melampaui mobil, hanya bisa mengikutinya untuk menunggu kesempatan. Kondisi seperti ini berlanjut sampai akhir, jarak sekitar 100 km dan jarak Aden antara Mitsubishi hanya ratusan meter. Tikungan terakhir, putaran yang hampir 180 derajat, Aden tahu ini kesempatan terakhirnya, jika kali ini tidak bisa melampaui mobil, dia hanya bisa dieliminasi. Aden suami kul tikungan itu sangat besar. Bagaimana ini? Kata Vivi. Menggunakan kecepatan 70 mil per jam untuk melewati tikungan. Kali ini Aden tidak berani ceroboh, dia merasa, meskipun keterampilan mengemudi pria di depan sangat hebat, menghadapi tikungan seperti ini, paling banyak hanya berani mengendarai dengan kecepatan 40 mil per jam. Jika seperti ini, dia sama sekali bisa di tikungan ini melampaui mobil. Baik. Meskipun merasa mustahil, tapi Aden bukan pertama kali membuat keajaiban, jadi dia percaya pada Aden. Mobil perlahan-lahan menjadi lambat, dengan cepat datang ke tikungan ini, tapi Aden menyadari mobil Mitsubishi itu pelan-pelan mendekatinya. Ekspresi Aden terlihat serius, dia tahu tujuan pemilik mobil Mitsubishi itu, dia ingin mempersempit jalan tikungan agar bisa memaksa dirinya untuk menurunkan kecepatan. Jika seperti itu, dia tidak ada kesempatan untuk melampaui mobil Mitsubishi ini. Melihat akan tabrakan dengan mobil Mitsubishi ini, jika Aden ingin menghindar, mobil akan langsung melaju ke jurang, tapi bagian kiri, hanya bisa dengan mobil Mitsubishi saling tabrakan. Tambah kecepatan. Aden berteriak, Vivi langsung mengerti, langsung menginjak gas sampai akhir mobil Maserati itu seperti aliran cahaya putih yang memancar dan Aden juga memutar setiran sampai habis. Huuh! Ada angin lewat, delapan mobil bergiliran sampai garis akhir, peringkat juga diumumkan pada saat inil. Pada saat ini seorang pemuda yang berpakaian gas berjalan ke samping garis finis, lalu mengambil mikrofon, mulai mengumumkan hasil lomba. Sekarang aku mengumumkan hasil balap mobil musim panas di Gunung Kota Nanhai. Juara pertama, Sintia Lu. Juara kedua, Sean. Juara ketiga, Vivi. Semua peserta lomba menggunakan topeng, juga menggunakan nama Sarmaran dan Vivi adalah tim Vivi dan Aden. Tepuk tangan meriah berdering di lokasi ini, namun dalam hati semua orang tahu jelas bahwa semua tepuk tangan ini diberikan pada Aden, karena kemampuan Aden sudah mendapat pengakuan setiap orang dan tidak pernah terjadi lomba yang luar biasa, mereka juga berharap Aden bisa lolos, agar di babak final memberi mereka penampilan yang lebih baik. Vivi dengan senang memeluk lengan Aden dan goyang sini sana, tetapi fokus Aden saat ini berada di tubuh Sean yang berjuara dua. Meskipun di babak awal, Sean ini dengan tertib mengikuti Sintia dan Aden memperhatikan, sebenarnya dengan kemampuan keterampilan mengemudi Sean, tadi setidaknya ada lima kesempatan untuk melampaui Sintia, tapi akhirnya dia menyerah. Dengan hal ini, Aden sudah percaya bahwa tujuan Sean bukan hanya untuk lomba dan Aden tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Sintia melihat ke arah Aden dan Vivi, kemudian bersuara Huff, dia juga melihat cuplikan Aden dan Vivi menukar posisi pengemudi, tapi dia merenehkannya, meskipun keterampilannya sangat hebat, bisa bagaimana? Bukannya juara tiga saja. Namun Sintia merasa aneh karena lawan kali ini benar-benar hebat, bahkan Hans yang juara pertama pada tahun lalu, juga tidak berhasil masuk ke babak final. Bab 83 Sean Ye yang di bawah malam hari. Setelah melewati babak awal, arena menjadi sangat tenang, karena setengah jam lagi adalah babak final, hanya ada tiga kontestan yang ikut lomba. Meskipun ruang tunggu menjadi tenang, tapi arena penonton semakin meriah, karena perlombaan hari ini, dapat dikatakan luar biasa dan belum pernah terjadi, tiga peringkat sesi sebelumnya, hanya Sintia yang lolos dengan lancar, Sean dan Vivi adalah dua lawan yang hebat. Vivi, babak final nanti, kamu jangan naik mobil, biarkan aku yang kontrol bujukan Aden, dia khawatir Sean akan melakukan sesuatu pada Sintia, jika nanti benar-benar terjadi masalah mendadak, lalu membawa Vivi, dia pasti ada kecemasan, juga susah diurusi. Tidak, jarang begitu menarik, aku belum puas. Dan nanti adalah jalan turun gunung, lebih antusias, aku tidak ingin melihat dari bawah. Kata manja Vivi sambil menggoyangkan tangan Aden. Jalan turun gunung. Liya. Kata Vivi tiba-tiba membuat Aden teringat, lomba di sini, babak awal dari bawah gunung sampai puncak gunung, dan babak final lebih sulit, dari puncak gunung mengemudi ke bawah gunung, di antara keduanya hanya berbeda di naik dan turun. Meskipun kemiringan tidak besar, tapi dalam kecepatan ratusan kem per jam, kesulitan ini bertambah banyak, apalagi pengendalian pada tikungan, akan lebih susah. Jadi bisa dikatakan, Sean ini lebih mudah bertindak ketika turun gunung, jadi dia tidak melakukan apa-apa ketika lomba babak awal. Vivi melihat Aden melamun, jadi bergegas menggoyangkan tangan Aden dan berkata, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Patuhlah, aku beritahumu ya. Ada kamu aku agak susah mengontrol, lihatlah betapa bahaya kita tadi, kan? Gujukan Aden, berharap Vivi bisa mendengar pendapatnya. Aya, kali ini aku duduk di samping pengemudi saja, bolehkah? Pada saat ini Vivi memperhatikan Cynthia sedang melihat mereka, jadi sengaja mencium Aden. Cynthia berekspresi meremehkan, jika dia ingin mencari pacar, mungkin yang datang karena kagum bisa melebihi tiga putaran kota Nanhai. Waktu istirahat tidak lama, di bawah semua tatapan orang, tiga mobil yang diperhatikan orang melaju ke area tunggu dan Aden tidak ada cara membuju Vivi, hanya bisa menyetujui Vivi duduk di posisi samping pengemudi. Tiga mobil bersebelahan, Aden paling luar, Cynthia berada di posisi seperti ini karena juara pertama di babak awal, bagian dalam adalah Sean. Sampai sekarang, Aden tidak tahu kapan Sean akan melakukan sesuatu, namun jarak dari puncak gunung sampai bawah gunung, membuat Aden berfirasat buruk, jarak seperti ini, pasti tidak tenang. Bam! Terdengar suara pistol dari juri, tiga mobil terbang keluar seperti panah dan mobil Ferrari Cynthia yang mengandalkan kemampuan sangat hebat, tetap berada di peringkat pertama, kali ini Aden dan Sean dengari kondisi bersebelahan berada di belakang, bahkan tidak ada yang bisa melihat, siapa peringkat kedua dan siapa peringkat ketiga. Dirinya yang mengontrol mobil ini, jadi lebih mudah daripada tadi dan Aden juga memiliki lebih banyak ruang untuk mengontrol, kecepatan saat melewati tikungan, juga sedikit meningkat daripada sebelumnya. Aden merasa curam ketika turun gunung, di atas ini mengemudi perlu mempertimbangkan keterampilan dan kecepatan mobil, juga perlu mempertimbangkan kebiasaan dan faktor lain, jika ceroboh, maka mobil akan terbang ke limbah. Menurut pemahaman Aden, lomba tahun lalu, dalam proses turun gunung pernah terjadi kecelakaan dan banyak mobil yang hancur juga peserta yang meninggal. Jika arena balap terbalik, maka yang paling susah adalah tikungan 180 derajat, juga menjadi tikungan pertama yang perlu mereka alami. Keterampilan Cynthia ketika melewati tikungan, sebenarnya termasuk biasa saja, jadi dia akan menurunkan kecepatan ketika menghadapi tikungan. Meskipun akan mempengaruhi kecepatan, tapi bisa memastikan keamanan. Mau Aden atau Sean, ingin di tikungan ini membuat perbedaan kecepatan, lalu melampaui Cynthia, sebenarnya adalah hal mudah, tapi Aden dan Sean menurunkan kecepatan di waktu yang sama, kecepatan itu kebetulan bisa mengejar Cynthia, tapi tidak bisa melampauinya. Aden kali ini mempunyai satu tujuan, dia ingin dengan Sean mempertahankan di satu garis horizontal, dengan begini, tidak peduli apa yang dilakukan Sean, dia bisa di waktu pertama melakukan reaksil. Sean mengerutkan dahi, melirik ke arah Aden, dia tidak mengerti, ketika dia mengambil misi ini, tidak ada yang memberitahunya bahwa ada seseorang yang melindungi Cynthia, tapi tindakan Aden, jelas-jelas sedang menghalangi dirinya untuk dekat dengan Cynthia. Aden mengontrol Sean di luar lingkaran, yang belakang tidak memiliki kesempatan untuk melampaui dia. Aden mengakui, keterampilan mengemudi Sean ini memang baik, tapi ingin melampaui dia, masih kurang sedikit kemampuan. Orang yang sangat hebat. Sean memujinya dalam hati, pemahaman Aden terhadap mobil sudah sampai tahap sangat hebat, bisa menjamin sedikit awal dari dirinya, juga bisa mempertahankan kecepatan yang sama dengan dirinya. Sean tahu, jika mengandalkan keterampilan mengemudi diri sendiri, mungkin tidak bisa melampaui Aden. Jika tidak bisa melampauinya, maka duluan menghancurkannya. Tatapan Sean terlihat dingin, jika terus membiarkan Aden menghalang di depan, maka rencananya tidak bisa dilaksanakan. Jika seperti itu, maka dia duluan mengantar Aden turun gunung. Tangan kanan Sean meninggalkan setiran, waktu yang sama tangan dia ada satu cahaya. Cahaya di tangan Sean terlihat jelas, di bawah sinar lampu di samping, tapi dengan kecepatan seperti ini, penonton di luar tidak bisa memperhatikan barang ini. Namun melalui kaca spion mobil, Aden bisa melihat cahaya yang bersinar di tangan Sean. Jarum. Itu adalah satu jarum. Jarum panjang yang berwarna perak. Aden akhirnya mengerti apa yang ingin dilakukan Aden, jarum yang kecil itu, sama sekali tidak bisa ditunjukkan di CCTV, jika menggunakan jarum ini menusuk ban mobil, maka mobil tidak bisa mempertahankan kestabilan, hasilnya pasti jatuh dan meninggal. Meskipun ingin dikecepatan seperti ini, menggunakan satu jarum untuk menusuk ban yang bergerak adalah hal sulit, tapi ini bukan tidak mungkin. Asalkan orang ini memiliki kekuatan internal yang dalam dan keterampilan, pasti bisa melakukannya. Seperti Aden, juga bisa melakukan, tapi Aden tidak menyangka bahwa akan bertemu master seperti itu di China. Bab 84 Kecepatan Yang Mengancam Keselamatan Orang Suah. Cahaya perakan itu dilempar keluar, seperti petir yang diperkecil dan langsung ke arah mobil Aden. Benar. Sekarang Aden bisa memastikan, orang ini adalah seorang pembunuh dan berbeda dengan biasa, namun ingin membunuh Putri Paolo, ini merupakan rencana yang diperlukan. Melihat cahaya perak itu akan terbang, sebenarnya Aden sudah melakukan rencana, dia bergegas menginjak gas agar mobil meningkatkan kecepatan meskipun langsung mengayunkan setiran, akan membuat ekor mobil sedikit bergerak, kebetulan bisa menghindari serangan jarum perak. Jika seperti ini, maka Sean tidak bisa memperkirakan kemampuan Aden ini, namun dia tidak menyerah, lagi pula lomba ini belum setengah, dia masih ada kesempatan. Jarum perak muncul di tangan Sean lagi, namun kali ini dia tidak buru-buru melempar, malah menunggu waktu tikungan agar Aden tidak ada cara untuk menjaga kedua pihak. Jika seperti ini, maka Sean tidak bisa memperkirakan kemampuan Aden ini, namun dia tidak menyerah, lagi pula lomba ini belum setengah, dia masih ada kesempatan. Jarum perak muncul di tangan Sean lagi, namun kali ini dia tidak buru-buru melempar, malah menunggu waktu tikungan agar Aden tidak ada cara untuk menjaga kedua pihak. Vivi tentu saja tidak tahu bahwa Aden baru saja menghindari jarum perak. Hanya terkejut dengan mengepot tadi, tapi lebih banyak rasa antusias. Namun dia tidak mengerti mengapa Aden melakukan hal ini di jalan lurus. Suami Aden, mengapa kamu melakukan hal itu tadi? Vivi bertanya dengan penasaran. Aden tidak boleh memberitahu Vivi bahwa di belakang ada kebahayaan, jika memberitahunya Vivi pasti akan panik, jadi dia hanya dengan tak acu berkata, tidak apa-apa, aku sedang mencari kesempatan untuk melampaui mobil. Vivi tahu jarak mereka dengan Cynthia tidak jauh dan Sean juga terus mengikuti mereka, jadi dia percaya pada kata Aden. Dengan cepat, bertemu dengan tikungan berikutnya, sebenarnya Aden dari awal sudah melihat cahaya perak di tangan Sean, juga tahu dia bersiap melakukan sesuatu di tikungan. Dengan begini, dia akan kewalahan, juga susah membuat keputusan tepat. Hasilnya seperti tebakan Aden, dia baru bersiap untuk belok, cahaya perak di belakang dengan tepat terbang ke sini, bahkan lebih kejam dari tadi. Tujuan Sean itu sangat jelas, ingin menggunakan satu jarum itu untuk membunuhnya. Yang dimaksud menggunakan cara tepat sesuai dengan keadaan, jadi Aden tidak panik, karena pengalaman dulu memberi tahunya, tidak peduli menghadapi situasi apa, panik tidak bisa menyelesaikan masalah, malah akan membuat masalah menjadi rumit, sebaliknya ketenangan adalah hal yang paling penting. Aden langsung menginjak rem ketika melihat jarum perak itu mendekat. Mengayunkan setiran sampai penuh, mobil langsung berputar satu putaran 360 derajat di tempat, tapi dia sudah berhasil menghindari serangan jarum perak itu. Namun, meskipun menghindari serangan ini, tapi waktu putaran ini membuat mobil Sean melampauinya dan berada di peringkat 2. Tidak baik. Aden terkejut, sekarang Sean sangat dekat dengan Cynthia, jika dia melakukan sesuatu lagi, mungkin dirinya tidak cara menghalangnya. Meskipun tidak menyangka Aden bisa menghindari, tetapi ini bukan masalah bagi Sean, karena tujuannya telah tercapai, yaitu dekat dengan Cynthia. Kali ini Vivi benar-benar terkejut, putaran yang mendadak itu membuat dia merasa pusing, sekarang hampir tidak bisa mengatakan apa-apa. Aden juga tahu, Vivi terkejut, tapi sekarang tidak ada waktu untuk dia berpikir lagi, tangan kanan Aden melepaskan setiran, menggoyang Vivi dan bergegas berkata, Vivi, apakah tubuhmu ada barang sejenis jarum? Meskipun Vivi masih merasa takut, tapi merasa penasaran ketika mendengar pertanyaan Aden dan dengan bingung berkata, jarum. Aku tidak ada ah. Apakah ada benda yang tajam? Cepat. Aden melihat tangan Sean muncul cahaya perak lagi, dia tahu bahwa Aden bersiap melakukan sesuatu pada Cynthia. Sekarang Aden tidak ada cara untuk melampaui mobil, satu-satunya cara yang bisa menghalang Sean, hanya bisa duluan bertindak sebelum Sean dan mengantar Sean ke neraka. Meskipun Vivi tidak tahu mengapa Aden tiba-tiba memerlukan barang ini, tapi bergegas mencari, hanya saja di dalam tasnya tidak ada barang yang mirip seperti kata Aden. Tidak sempat lagi. Pada saat ini, Aden tiba-tiba ada ide, rambut Vivi ada jepit rambut yang tajam. Vivi, berikan ini padaku. Kata panik Aden sambil menunjuk jepit rambut Vivi. Setelah mendengarkan ini, Vivi bergegas menganggupkan kepala, melepaskan jepit rambut, lalu berikan ke Adon. Hanya saja dia tidak mengerti, apa yang ingin dilakukan Aden. Aden membuka bagian atas, dia dengan Vivi juga muncul di bawah kecepatan angin dingin. Memegang jepit rambut Vivi, Aden tahu dirinya harus cepat, karena dia tidak ingin membiarkan Vivi melihatnya membunuh orang. Suwo, jepit rambut itu dilempar Aden, kecepatan itu lebih cepat dari kecepatan mobil, momenturn itu lebih hebat daripada jarum terbang sean. Ci, jepitan rambut menusuk ke ban belakang kanan mobil sean. Terdengar suara ban mengempes dan mobil sean tidak bisa mempertahankan kestabilan, sehingga dengan cepat melaju ke jurang. Sekejap itu Aden melihat mobil Sintia juga ikut gemetar kuat, seolah-olah kehilangan keseimbangan. Karena jepitan rambut lebih besar dari jarum, jadi kebocoran ban sean lebih cepat, meskipun sean ingin mengontrol keseimbangan mobil ini, tapi dia tidak ada cara melakukannya dalam kecepatan seperti ini dan mobil dia langsung terbalik, langsung menuju jurang. Bam-bam-bam. Di bawah ekspresi kaget Vivi dan penonton, mobil balap sean jatuh ke dalam jurang. Semua orang tidak menyangka dengan adegan ini, awalnya sean adalah orang terhebat yang diakui semua orang, ternyata mobilnya lepas kendali dan jatuh ke jurang. Melalui kaca spion, Sintia juga melihat adegan ini, tapi dia tidak punya waktu untuk terkejut, karena mobilnya seolah-olah tidak bisa dikendalikannya. Aden telah melihat adegan ini, dia tidak menyangka sean bisa di waktu terakhir melemparkan jarum terbang, tapi sekarang dia perlu memikirkan keamanan Sintia meskipun kecepatan kebocoran ban mobil Sintia tidak secepat sean, tapi kondisi seperti ini tidak dapat dengan aman mengemudi sampai akhir. Wow! Aden menginjak gas, langsung ke arah Sintia. Terima kasih telah menonton!